Intro Nah, inilah kasus pembunuhan yang korbannya menangkap pelakunya sendiri, Persia Bustam Dua orang gadis bernama Abigail Williams dan Liberty German dikemukan tewaran-tewar di tempat pendatian dunia Delphine, Indiana, Amerika Serikat pada 14 Februari Selama pendatian, Abigail merekam aktivitas mereka Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja ada seorang pria yang meminta mereka untuk turun Tapi siapa sangka, saat kedua gadis itu turun, mereka justru kegelangan nyawa Mengetahui adanya jasa terkapal, tim kepolisian langsung memeriksa tempat tersebut Selama pendidikan, polisi tidak menemukan tanda-tanda pelakunya ditemukan Tapi ternyata, polisi menemukan rekaman video di polisian Abigail-Evideo Ketika tidak terlalu terlihat, polisi mendapatkan suara pelaku dan gambaran pelaku dalam rekaman Melalui pula, polisi dapat membekuh si pelaku Seorang karewan Google bernama Vanessa Marcos Suatu saat pergi mengunjungi ibunya di Massachusetts, Amerika Serikat Agustus 2016, saat sedang jogging, dia diserang, dia miaya, dan akhirnya dibunuh Polisi tidak menemukan bukti dan petunjung, kecuali kuku dari Vanessa Saat diserang, Vanessa mencakar tersangka Dan itu meninggalkan sebuah bukti DNA di tubuhnya Agar polisi bisa menemukan pembunuhnya 8 bulan kemudian, di April 2017 Rungkap siapa pembunuh Vanessa? Pergiai seseorang yang DNA-nya mirip seorang pria Bernama Colin Ortiz Segera Colin akhirnya ditangkap dan ditahan oleh kepolisian setempat Tahun 1988, istri kedua, Russ Tager, bernama Barbara Melaporkan suaminya yang tewas di atas tempat tidur Ia mengklaim, suaminya bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya Namun tanpa keperang, sebelum meninggal Russ merekam rasa kekecewaan dan kegelisahannya Melalui alat perekam suakam suara Pada alat perekam itu, Russ mempertanyakan Kenapa Barbara selalu memberikan feel saat dirinya ingin tidur? Beruntung rekaman ini ditemukan oleh Joe Lindsnow, istri pertama Russ Joe dengan segera membawa alat perekam itu ke kepolisian Dan pihak kepolisian sepakat untuk membuka kasus ini kembali Setelah melalui pemeriksaan intensif Akhirnya polisi menyatakan bahwa Barbara lah yang membunuh Russ Tager Seorang gadis 15 tahun Karen Ferris ditemukan tewas mengenaskan Semua tuduhan mengarah pada pacar sekaligus rekan sekolahnya Tapi belum ada bukti yang mengarah ke ketasinya Sampai suatu hari, di ponsel ketasi yang tidak disebutkan namanya Ditemukan sebuah rekaman video Di video tersebut, ada teriakan perempuan yang memanggil nama melatu Bukti inilah yang dijadikan komitif untuk menjerat sankifikasi Pesaingan terkadang membuat seseorang berbuat nekat Keluarga Amarjit Kohan, obisnis asal India ini Harus menerima kenyataan pahit dalam dunia bisnis Amarjit beserta keluarga ditemukan tewas diermaga Burnwood, Inggris Kepatah di sebuah telung pantai Ail tahun 2003 Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku menyulik seluruh keluarga Amarjit Dan membunuh mereka satu persatu yang saat itu sedang menghadiri sebuah acara Agar tak terdeteksi, pelaku membuang jasad para anggota keluarga di tempat berbeda Polisi sempat kesulitan mengungkap siapa pelakunya Sehingga ditemukan sebuah coretan kertas dan tertulis nama pelaku Dan tempat penyekapan keluarga Amarjit Dan nama yang tertera adalah Regen Seorang pembunuh bayaran dan seorang gangster Kepasang kakak adik bernama Simon dan Sharon asal Hong Kong Beranikan tinggal di Amerika Serikat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik Simon yang aktif di dunia maya Lalu menulis hal yang ia lihat dan lakukan di akun blog di badinya Suatu saat Sharon kakaknya kedapatan meninggal dunia Polisi tak bisa menemukan bukti secuil pun Kejadian di tempat kejadian perkara Dan juga menunjukkan siapa pelaku utama penyelunan itu Peristiwasa disini terjadi di tahun 2005 Dan tiga tahun kemudian sebuah bukti terkuat Postingan di blog Simon jadi kunci Blog itu adalah saktibisu siapa dalam pembunuhan kakaknya Yang semuanya menunjuk pada mantan pacar kakaknya Yang di hari pembunuhan terjadi Datang ke rumah mereka dan tercatat di postingan Simon Pemirsa kalau kasih pembunuhan pelaku yang tertangkap secara tidak terduga Terus siang di spot Pemirsa terima kasih telah menyaksikan on the spot kami Inilah foto-foto pilihan kami dengan tema OTS Tanda Cinta Challenge Bagi anda yang fotonya belum terpilih jangan kecewa ya Yuk upload terus motok keren kalian dengan tema Tanda Cinta Jangan lupa untuk posting di Instagram atau Twitter ya Dan mention juga Instagram dan Twitter on the spot Sertakan hashtag OTS Tanda Cinta Challenge Upload foto sekreatif dan seunik mungkin ya Siapa tahu besok foto anda tampil di TV Dan berkesempatan untuk mendapatkan binggisan menarik dari kami Dan jangan lupa kalau punya video unik dan lucu Kirim juga ya videonya ke akun resmi Mersos on the spot Takut kami pamit dan selamat menyaksikan program komedi Mojok Istana Selamat malam dan selamat beristirahat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!